MotoGP Spanyol, Red Flag 2x, Morbidelli Tabrak Marquez, Quartararo Tabrak Oliveira Halo Sobat GP semuanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar berita seputar MotoGP Seri keempat MotoGP musim 2023 telah sukses digelar di sirkuit Jerez dalam Grand Prix Spanyol Selamat kita ucapkan kepada Francesco Banyaya yang memenangkan balapan MotoGP Spanyol 2023 Jalannya balapan sayangnya, kedua balapan yaitu sprint race pada Sabtu dan race utama pada minggu diwarnai insiden Red Flag Ada dua kali Red Flag di lap awal selama akhir pekan di Jerez Red Flag pertama dalam sprint ketika pembalap Italia, Franco Morbidelli bersentuhan dengan rider tuan rumah, Alex Marquez Menyebabkan reaksi berantai dengan pembalap Italia, Marco Bezzeci dan pembalap Spanyol lainnya, Augusto Fernandes juga terjatuh Rentetan kecelakaan ini membuat balapan dihentikan sementara setelah berjalan baru satu lap Red Flag kedua terjadi dalam balapan utama pada hari minggu, juga terjadi di lap pembuka hanya beberapa tikungan setelah start Melibatkan pembalap Perancis, Fabio Quartararo yang menyeret pembalap Portugal, Miguel Oliveira hingga keduanya terjatuh Dalam insiden itu juga terlibat Bezzeci, namun dia tak sampai terjatuh Balapan kemudian dihentikan sementara karena Quartararo cukup lama terbaring di pinggir lintafsan Sementara itu, Oliveira dilarikan ke pusat medis menggunakan ambulan untuk menjalani pemeriksaan medis pertama Pengawas balapan, FIM Stewards Panel telah menjatuhkan hukuman long lap penalti masing-masing untuk Morbidelli dan Quartararo Morbidelli dan Quartararo harus menjalani hukuman di balapan pada minggu, 30 April akhir pekan ini karena dinyatakan bersalah Morbidelli bersalah karena menyebabkan kecelakaan dalam sprint race, balapan pada hari Sabtu, dan Quartararo dinyatakan bersalah dalam balapan utama, balapan pada hari Minggu, setelah menyebabkan kecelakaan lap pembuka Keduanya telah menjalani hukuman sesuai dengan aturan dalam balapan restart 24 lap di Jerez Dengan hasil Quartararo finish ke-10 dan Morbidelli menyelesaikan balapan tepat di belakang sang tandem, yakni di urutan ke-11 Berikut hasil lengkap race MotoGP Jerez, Spanyol 2023 1. Francesco Banyaya 2. Brad Binder 3. Jack Miller 4. Jorge Martin 5. Alish Espargaro 6. Luca Marini 7. Dani Pedrosa 8. Alex Marquez 9. Takaki Nakagami 10. Fabio Quartararo 11. Franco Morbidelli 12. Fabio Digian Antonio 13. Augusto Fernandes 14. Stefan Bradl 15. Raul Fernandes 16. Iker Lecuona 17. Jonas Volger 1. Maverick Finales 2. Johan Sarko 3. Marco Bezzeci 4. Alex Rins 5. Joan Mir 6. Miguel Oliveira Race MotoGP berikutnya akan berlangsung di Le Mans, Prancis pada 12 hingga 14 Mei mendatang Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!